Alhamdulillah 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 pada siang hari ini Kita bisa bersama-sama hadir dalam majlis yang mulia ini Untuk sekali lagi menunaikan Salat Jum'ah bersama-sama Kita berdoa khidrat Allah Semoga semua yang kita lakukan ini Bisa diterima oleh Allah Sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seraya senantiasa berdoa agar keiman dan keislaman Ketakwaan yang ada di dalam hati kita Tetap bersemayam di dalam hati kita Sampai akhir hayat meninggalkan badan kita Ayat yang saya baca tadi adalah Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Dan siogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah Sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri Mereka itulah orang-orang yang fasik Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses Kita berdoa kehadirat Allah Semoga kita dijadikan oleh Allah Para penghuni surga yang sukses itu Di dalam kehidupan kita ini ada Dua hal yang menentukan keberhasilan Jadi yang pertama adalah Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita harapkan setiap saat Kalau Allah mau menentukan hidup kita ini Tidak ada yang sulit Hukum Allah itu pun bisa diubah oleh Allah Kalau Allah menginginkan Tidak pakai belajar bisa pintar Tidak pakai berupaya bisa kaya Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu Ada sisi yang lain Yaitu sisi di mana upaya manusia Jadi ada dua sisi Sisi daripada kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ada sisi daripada kita sebagai Khalifah Allah di bumi ini Untuk menjalankan peran kita di dalam kehidupan Insya Allah kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan menjalankan peran kita Sebagai Khalifah ini dengan baik Kita jalankan kewajiban kita sebagai Khalifah Namun setiap saat kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah menentukan atau menunjukkan kepada kita Jalan yang benar di dalam kehidupan ini Karena kalau Allah sudah yang menentukan jalan yang benar di dalam kehidupan ini Maka tidak ada sesuatu yang sulit Semua upaya kita itu tidak ada artinya Dibandingkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah berkehendak Namun jangan lupa Manusianya tetap berupaya Maka itu pada suatu saat Rasulillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mengatakan kepada Fatima az-zahrah anaknya Kepadanya kamu itu setiap pagi dan setiap sore berdoa Doa yang insya Allah Mungkin semua atau sebagian besar dari kita sudah tahu Ya hayu ya qayyum Aslih li sya'ni kullah Aku ini ya Allah memohon rahmatmu Aslih li sya'ni kullah Perbaiki semua urusanku Semua urusanku Walatakil ni ila nafsi terfatain Jangan engkau bebankan kepada aku proses pengambilan keputusan Walaupun sekejap mata Setiap saat ini aku ini kamu hamil Urusanku ini di handle oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau itu yang terjadi tidak ada yang sulit Di dalam kehidupan Di dunia sampai di akhirat Para rasul Para anbiya itu urusannya diambil alih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu tidak ada yang sulit Kehidupan mereka bukan mudah Kehidupan mereka sulit Tetapi kehidupan mereka itu Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kepada bapak dan saudara-saudara sekalian Sekilas Tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menentukan karir atau skenario daripada Nabi Allah Musa Musa lahir sebagai orang Yahudi Di zaman Fir'aun Dan pada saat itu Fir'aun mendapatkan impian Bahwa anak-anak orang Yahudi nanti akan menjatuhkan kekuasaannya Kemudian Fir'aun memberikan ultimatum Setiap anak Yahudi yang lahir harus dihukum mati Kemudian ada yang punya ide Kalau semua orang Yahudi ini dihukum mati Maka kita akan kehilangan sumber daya manusia yang murah Karena orang-orang Yahudi itu digunakan oleh orang-orang Mesir Sebagai hamba sahaya yang murah Sebagai sumber daya manusia murah Sehingga diadakan satu peraturan Begitu menurut cerita Tidak ada cerita ini di Al-Quran tidak ada Tapi begitu menurut cerita Bahwa diadakan satu ultimatum Bahwa satu tahun anak yang lahir diberi kehidupan Dan satu tahun yang akan kemudian Semua anak laki-laki mereka itu harus dibunuh Harun lahir pada saat ada pengampunan Ada pemutian sehingga Harun tidak dibunuh Musa lahir pada saat itu Semua anak bani Israel harus dibunuh Sehingga ibu Musa menjadi khawatir Dan menjadi takut Sehingga anaknya itu dimasukkan ke dalam kotak Yang diletakkan di sungai diikat dengan tali Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ini skenario Karirnya sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana untuk Musa Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran Kamu itu setiap orang yang melihat Musa Akan jatuh cinta, jatuh hati Sehingga ibunya sayang kepada Musa ini Allah memberi ilham kepada Ibu Musa Susui anakmu Jangan takut Jangan pernah takut Kalau kamu khawatir tentang anakmu ini Hanyutkan anak ini di sungai atau di laut Bisa berarti begitu tapi ini di sungai Nil Jangan pernah merasa sedih Jangan pernah merasa sedih Jangan pernah merasa sakut Aku kembalikan anak ini nanti kepadamu Aku kembalikan Dan anak ini akan menjadi rasul Ini anak yang masa depannya Sudah tertentu Tidak bisa tidak lulus di dalam ujian Tidak bisa tidak jadi rasul Pasti jadi rasul Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan Dia akan menjadi rasul Kemudian ibunya takut Kemudian dilepaskan di sungai Kemudian dilepaskan di sungai Malah yang menarik Begini kalau rencana Allah Dijauhkan dari Firaun Malah merapat Keteman milik Firaun Di pelihara oleh Firaun Istri Firaun mengatakan kepada Firaun Jangan dibunuh karena jatuh cinta Setiap manusia yang melihat kepada Musa itu jatuh cinta Jatuh cinta Istri Firaun mengatakan kepada suaminya Jangan dibunuh Cahaya mata penyejuk buat aku dan kamu Jangan dibunuh Nanti bisa kita jadikan anak Menurut penafsir dikatakan Firaun Mengatakan terserah kamu Kalau kamu mau boleh Kalau buat aku tidak penting Tapi terserah kamu kalau kamu mau Kemudian dibelihara Jadi dibuang dari Firaun Sekarang dibelihara di tempat Firaun Diberi susu saudara Dipanggilkan wanita-wanita yang menyusui Tetapi Musa tidak mau menyusui Saya menangkap sesuatu yang luar biasa Di dalam cerita Setiap menghinggap di putih Susu seorang wanita Musa menolak itu Seolah-olah Musa ingin hidupnya ini datang dari rezeki yang kala Dari rezeki yang baik Maka itu jangan pernah memberi anak makanan haram Jangan pernah memberi anak-anak kita Atau makanan haram Musa menolak itu Kemudian dibawa ke pasar Menurut cerita Siapa yang bisa menyusui Menjadi keluarga Firaun Kalau bisa menyusui Musa itu Nanti diangkat menjadi keluarga Firaun Tetapi tidak ada yang bisa Kemudian kakak perempuannya datang Ada wanita yang bisa menyusui Kemudian ibunya dikembalikan Perhatikan yang tadi Allah mengatakan Aku kembalikan dia kepadamu Kepada ibu Musa Menggunakan kata yang sama Dikembalikan kepada ibunya Kemudian diberi susu oleh idimah Dan hidup dalam jaminan kerajaan Firaun Begitu kalau rencana Allah Sesuatu misteri Sesuatu yang tampaknya tidak mungkin terjadi Mungkin terjadi Singkat cerita Musa kemudian memukul seseorang Kemudian ada Dia cerita memukul seseorang Orang Mesir Sehingga orangnya meninggal dunia Kemudian Musa takut Karena dia terancam kehidupannya Kemudian dia melarikan diri Ke kota Matian Jadi Musa ini berada di daerah Palestina Di daerah Kanaan Matian itu di Jazirah Arabia Musa menuju Musa berdoa kepada Allah Ya Allah tunjukkan Jalan yang betul Para Mufasir mengatakan Jalan kehidupan Jalan menuju Matian Dia pergi ke kota Matian Wajada alaihi ummatan minan nasi Yasun Wajada min duni Memraataini tadudanin Doa yang sangat baik Saudara Musa sampai di kota Matian Sesampainya di kota Matian itu Ada sekelompok orang Yang memberi minum Ternaknya Lalu menuju pembakahi ummatan min nasi ummatan minasi ummatan minasisi true Terdudan Kemudian ada dua orang wanita yang menolak ternaknya itu dikiring ke belakang Marly wanita ini adalah wanita mulia yang tidak mau bergabung bersama-sama dengan para pria Ayah kita sudah tua Kemudian oleh Musa Diberi minum ternak-ternak wanita ini Kemudian Musa Bernaung Kemudian dia bernaung Kemudian dia berdoa Ya Allah Aku ini Atas kebaikan yang engkau berikan Aku ini sangat butuh Dan doanya Karena ini rasul Doanya langsung diterima oleh Allah Mudah-mudahan doa kita juga diterima oleh Allah Sebentar kemudian Wanita yang satu itu Kamu dipanggil ayah Untuk diberi hadiah Atas apa yang engkau lakukan kepada aku Kemudian sampai di tempat Yang dikatakan ini adalah Nabi Allah Suaib Ada yang katakan namanya Suaib Ada yang mengatakan Nabi Allah Suaib Memang di dalam Al-Quran Yang diutus kepada matian itu adalah Nabi Allah Suaib Tetapi tentang ayat ini ada perbedaan pendapat Kemudian ayahnya mengatakan kepada Nabi Allah Suaib Ayah ini orang ini lebih baik diberi pekerjaan Karena orang ini kuat Dan orang ini sangat jujur Kemudian ayahnya mengatakan Aku ingin mengawinkan kamu dengan anakku yang satu ini Dengan mahar delapan tahun untuk bekerja Musa yang dikejar-kejar oleh Feron Dalam keadaan terancam Kemudian ayah mengatakan Najauta minal kaumid dalimin Doanya Kemudian Suaib mengatakan Najauta minal kaumid dalimin Kamu terbebas dari kaum-kaum yang dolim Inti daripada cerita ini Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Menginginkan sesuatu Untuk kehidupan kita Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Tidak ada sesuatu yang sulit Maka itu di dalam kehidupan kita ini Mari kita berupaya dengan keras Menjalankan fungsi kita sebagai manusia Seringkali orang Islam ini agak salah sedikit Jadi kalau mau ujian Lebih banyak doanya daripada belajarnya Sayang itu Saya sayangkan Doanya mesti banyak Pasti doanya mesti banyak Tetapi jangan lupa belajarnya juga banyak Kalau mesti sehat Ingin sehat Doanya mesti banyak Tapi jangan lupa Olahraganya juga banyak Itu fungsi manusia di dunia ini Kemudian yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kita serahkan kepada Allah setiap saat Tetapi yang jadi kewajiban saya Jadi kewajiban Bapak dan Saudara-saudara sekalian Kita kerjakan sebaik-baiknya Aku lukau lihada Astaghfirullah Libalaga mustaghfiruh Inna wal wapurur rahim Alhamdulillah Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat kaum muslimin Memenangkan kaum muslimin Melindungi kaum muslimin Kita dahuli doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah Salallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat yang kita panjatkan dengan penuh keyakinan Bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul dan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul membalas salawat kita itu Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladhin amanu Sallu Wa alaihi wa sallimu taslima Allah ma salli ala sayyidina muhammad Wala ala sayyidina muhammad Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim Wala ala sayyidina ibrahim Wabarik ala sayyidina muhammad Wala ala sayyidina muhammad Ya qadiyal hajad Ya khafirid dunubi Wa salli'ad Rabbana zalamna anfustana Walan takhfilana Walan takhfilana Walan takhfilana Walan takhfilana Walan takhfilana Rabbana wa atina ma wa'atana La rasulika Walan takhzina Yama alqiyamah Inna kalatukul niya Rabbana hablana 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 Wajalna Min warah Tati jannat Naim Wala takhzina Yama yabatun Yama layan Fa umalun Wala banun Illa Manatallah Hablana Rabbana Hablana Al-Iman Wa zayinhu Bi gulubina Wa karrih ilina Al-kufra Wal fusuka Wal isyan Allah Ma'aynna Al-dikrika Wa syukrika Wa husna Ibadatika Allah Manasal Garidaka Waljannah Wana Utu Bika Min Sahatika Wannar Rabbana Atina Fiturnya Hasana Wabil Akhrati Hasana Wa Kina Adab Benar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamual Al-Mursalim Alhamdulillah Rabbil Ibadat Allah Inna Allah Ya'mur Bilati Wa Ihsan Wa Ita Idil Ghulba Wa Yanha Anil Fahsyai Wal Munkari Wal Ba Ya'idukum La'allakum Tadakarun Fadkur Allah Yadhkirkum Masyukuruhu Ala Nami Yajidkum Wastaghfir Ya'khfir Lakum Wala Thikr Allah Yekbar Wall Lahu Ya'alam Mumat Assalamu